Halo Sobat Sports, selamat datang di channel ini di video kali ini saya akan membahas mengenai cara membuat intro di youtube dimana intro tersebut merupakan intro pembuka dari video disini saya akan membuat intro youtube dengan menggunakan filmura 9 dimana di dalam filmura 9 ini untuk fitur-fiturnya itu lumayan sangat bagus ya jadi untuk membuat intro channel ataupun membuat intro tentang logo-logo sepakbola untuk membuka sepakbola itu bisa dibuat di filmura saya menggunakan filmura 9 oke untuk selanjutnya kita langsung aja nah seperti ini tampilan intro yang akan saya buat menarik bukan? oke kita langsung aja kita kita select project aspect version menggunakan widescreen 16 berbanding 9 kita klik aja new project kemudian kita masuk ke import import media to library kita klik kemudian disini ada import media file kita klik kita klik oke kita pilih file yang akan kita upload ke filmura oke ini saya telah menyusun logo-logo peserta Liga 1 Indonesia seperti ini yang kita kumpulkan dan juga kita gambar tersebut saya telah edit backgroundnya dan hasilnya seperti ini oke kita langsung aja kita sorot semua file oke kemudian kita open oke hasilnya seperti ini ini file-nya udah ada di file filmura oke kita cek aja oke oke setelah itu kita akan membuat intro channel dulu ya intro channel kita pilih title kemudian kita pilih new concept disini ada beberapa pilihan kita pilih ya untuk intro dari channel kita pilih kita cari-cari mana yang menulis bagus dan menarik oke kita menemukan intro yang menarik ya ini title-nya new title 36 oke cara memasukkannya tinggal kita klik aja bagian tangan ini ini ada kan apa namanya itu add project ini tinggal kita klik saja seperti ini tampilannya seperti ini ya nah ini dalam dalam hal ini kita bisa mengedit ini ya grup grup disini ya oke kita klik aja langsung di bagian untuk 10 ini ya kita klik double click setelah double click kita cara mengeditnya kita langsung ke sebelah kiri ini ya nah ini kita langsung kita ketik aja oke support ya minta kita geser seperti ini nah kemudian bagian vlog ini juga kita akan edit kita juga cara pengeditannya ada di sebelah kiri ini ya kita klik aja ini kita geser supaya hasilnya lebih bagus oke seperti ini oke seperti ini oke kita okekan aja ya oke kemudian kita tarik ini ke sebelah kiri kita lihat tampilannya seperti apa oke nah seperti lah tampilannya kemudian kemudian langkah kedua kita membuat intro dari Liga 1 Indonesia kita ke media klik media ya media kemudian kita pilih logo dari Liga 1 Indonesia ya kita pilih logo ini kita klik seperti ini hasilnya kemudian agar animasi ini bisa bergerak atau lebih menarik kita langsung aja ya kita klik double click kita double click kemudian kita masuk ke motion dimana motion ini ada beberapa pilihan ya ada yang non animation abu dan lain sebagainya kita cek dulu ya yang seperti yang ini ya kita klik dubak double click misalnya seperti ini kemudian kita cari lagi yang lebih bagus ya oke kita pilih ini ya boom ya oke kita cek lagi hasilnya seperti apa oke ini hasilnya sudah bagus kita oke langkah selanjutnya kita memasukkan logo-logo dari klub yang ada di 31 Indonesia oke kita langsung aja ya ini sorok aja yang terakhirnya edge to project kita klik kita klik semua ya logo-logo klub 31 Indonesia oke setelah kita memilih semua logo-logo klub yang ada di Indonesia cara untuk meminimalkan menu ini kita lihat seperti ini ya kita ada tanda minus dan tanda plus oke kita kecilkan ya seperti ini oke langkah selanjutnya setelah beres kita meng-add file disini kemudian kita langsung kita sorot aja dengan menahan kursor sebelah kiri oke kita pilih semua info yang ada disini kemudian kita klik kanan kita perubah durasi durasi yang ada di file ini oke kita masukkan input durasinya ini mau nah kita mau durasinya berapa menit atau berapa detik ya jadi kita coba durasi sekitar satu menit ya kita oke hasilnya seperti ini ya sampai jadi lebih kecil ini kita caranya untuk dapat caranya agar dapat si tampilan ini agak membesar kita klik aja seperti ini ini pindahin ke sini ya titik dua kali ya titik satu kali kemudian kita zoom lagi ya kita zoom oke seperti ini agak lumayan atau kita tarik garis drag seperti ini oke nah setelah itu kita drag lagi ya pilih logo-logo ini kemudian kita bisa membuat efeknya agar tampilan logo tersebut menarik oke kita klik efek baik kita ini yang kita pilih transisi bukannya efek transisi kita pilih transisi kemudian kita pilih mana yang akan gambar tersebut akan ditransisi kita pilih wall ini ya wall oke tampilnya seperti ini kemudian kita pilih transisi yang akan kita buat oke kita pilih transisi yang wormhole wormhole ya ini ya wormhole oke kita add to project kita klik aja ini ya klik nah tampilnya seperti ini ya jadi kita coba ya seperti apa ini ya hasilnya oke oke agak lumayan bagus seperti itu seperti itu oke oke guys setelah kita beres mengedit intro dari ini ya Liga 1 Indonesia langkah selanjutnya kita bisa langsung meng-explore file tersebut ya tapi kita di cek edit lagi ya hasilnya seperti apa dari permulaan kita lihat lagi nah ini intro channel kemudian ini logo dari Liga 1 Indonesia kemudian masuk ke logo dari tiap club yang ada di 31 Indonesia keren banget ya hasilnya ya oke guys setelah beres kita bisa meng-explore video ini langsung aja kita di sebelah atas ini ada export ya kita export klik export kemudian kita 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 pilih filenya mau disimpan dimana kita simpan di download aja ya filenya oke seperti itu kemudian kita pilih resolusi resolusinya mau resolusinya mau setting seperti apa oke kita pilih biasanya saya menggunakan resolusi 1280 kali 720 ya jadi ini hasilnya good kemudian ini formatnya MP4 yang langsung ke MP4 video setelah itu kita oke oke setelah itu kita tinggal klik export tidak tunggu hasilnya seperti apa untuk proses renderingnya ya dari Filmora 9 ini menurut saya ini Filmora 9 ini bagus untuk membuat intro intro dari channel maupun intro pemuka dari Filmora ini tapi untuk membuat bedosa juga bagus bagus juga cuma ada kekurangan dari Filmora ini kekurangannya ya bukan kekurangan sih jadi file yang dihasilkan file export itu terlalu besar untuk ya untuk apa namanya format dari MP4 ini terlalu besar sehingga untuk nanti upload ke youtube sendiri itu akan lama lama sekali untuk mengupload videonya oke kita tunggu ya guys kita tunggu hasil renderingnya dari Filmora ini terlalu besar Oke guys Kita telah selesai Non-explore File nya Oke kita close aja Kita close Kemudian kita File nya kita simpan ya Oke Cara melihatnya Cara melihat file nya Kita lihat lagi ya Hasil nya seperti apa Hasil Hasil Wendor ini guys itulah hasil dari ini ya kita harus membuat itu nyerah dari hasil explore kita akan kemarin bagus hasilnya juga untuk membuat intro juga bagus jadi untuk intro-intro yang akan kita buat youtube itu sama bagus oke guys sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi di konten-konten berikutnya mengenai cara membuat video di youtube oke guys sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih